Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sarobani Jadi kali ini kita akan lihat-lihat apa saja yang baru di Blender 3.0 Karena Blender sudah update yang terbaru, Blender 3.0 Dan banyak yang baru-baru di sini teman-teman Langsung saja kita akan lihat Dan di sini UI-nya juga beda Dan kalau misalnya kalian masuk ke Shadow Editor Tadah, di sini sudah beda teman-teman Dan di sini sudah ada warna-warnanya Jadi kalau misalnya saya kasihin apa ya Noise Kalau warna kuning kita ada di sini Dia berubah sesuai warnanya teman-teman Jadi ini sudah ada warna kuning Kalau di sini sudah ada warna-warnanya gitu Lebih keren saja menurut saya Plus sama ini juga bisa digeser ke pinggir teman-teman Jadi kalau misalnya lagi yang geser-geser Terus mau ke atas atau ke bawah tinggal di gini Ya Ditaruh ke pinggiran nanti dia gak geser sendiri Jadi lebih keren dan lebih gampang untuk dipakai Saya suka yang ini Dan juga di sini juga ada yang baru teman-teman Ini ada geometry node Jadi kalian kalau klik Ya kayak geometry node Di Blender 2.9 itu sudah ada aslinya geometry node Cuman belum sempurna dan sekarang sudah bagus banget geometrinya teman-teman Tapi ini banyak banget geometry node Jadi kalian misalnya dengan jiva Di sini sudah bisa masang material Di sini juga sudah bisa kayak Lebih lengkap lah pokoknya Ada text juga baru ini text nya Untuk string Lalu habis itu Ya banyak Mungkin nanti jadi tutorial sendiri Untuk geometry node sendiri Dan di sini ada VLT teman-teman Jadi kalian bisa lihat position dan lain-lain dari sini Nanti sekalian jadi tutorial geometry node aja ya Oke jadi geometry node nya udah bagus banget di sini Dan juga di sini teman-teman Ini adalah asset browser Jadi di sini Ini saya download kayak Bawaannya dari Blender Jadi untuk Untuk testernya Untuk testing asset browser Jadi di sini ada asset browser Kalian bisa drag and drop Dari asset browser ini Jadi tinggal ini kalian klik Terus di sini ada asset browser Nah waktu kalian klik Nanti kalian buka kayak gini Nah ini kalian bisa isi nanti Nanti saya kasih tau cara isinya Tapi saya mau lihatin dulu fungsinya untuk apa Jadi kalian bisa drag and drop teman-teman Kayak gini Terus langsung di drag and drop Tada Jadi di sini bagus banget teman-teman Jadi tinggal drag and drop aja Di sini Jadi kalian bisa drag and drop juga Di sini dia bisa lock langsung ke Ke face nya ya Jadi kalian langsung drop ke face nya Gampang banget teman-teman Coba kita buat yang bagus ya Pake ini Dan jadi gitu aja Sudah jadi bagus banget Tinggal kalian drag and drop aja Buat kayak gini Kayak cowok banget Ini tadi mungkin 5 menit Mungkin lah gitu Di timelapse Dan juga Selain asset Kalian juga bisa drag and drop Material teman-teman Jadi kalau misalnya ini Ada material kan Ini disedihan sama materialnya Dan kalau misalnya Ini Saya mau kasih material ini untuk lantai Tinggal drag and drop Terus di drag ke lantai Tada Jadi berubah Untuk temboknya Saya mau kasih warna biru disini Pup Kayak gitu Jadi gampang banget disini Ini Jadi simple banget Kalau misalnya ada asset browser Dan juga kalian bisa taruh semua asset nya disini Dan Untuk cara masang asset browser nya Gampang banget teman-teman Jadi kalian buat file baru ya Terus abis itu Ini Saya hapus Saya kasih Apalah Penget Ya Terus abis itu Kalian buka ini Kalian buka ini Oh Ini Terus ini ada preference Kalian klik Disini file part Nah Ini kan saya sudah buat Ini saya hapus Saya plus Ini Kalian Pasang Folder Jadi kalian kasih folder Tempat kalian simpan Misalnya Saya taruh sini Asset Tutor Kayak gini Eh Salah Maksudnya Ini Kalian klik ini Jadi kalian klik ini Kliknya directory Asset Tutor Kayak gini Terus abis itu kalian klik ini Open aja Add asset library Jadi kalian masukin disini Jadi Dia Semua blank file Yang ada di dalam folder ini Dia bakal Kesimpan Di asset library nya Jadi kalian klik Terus abis itu Kalian kasih nama Nah Namanya Asset run Nah Kayak gini Setelah itu Jadi ini kan sudah ada folder nya Kalian kembali ke Redviewport Ini kan adikkan file baru Ya Ini saya misalnya punya Objek bagus banget Wah ini asetnya bagus banget Saya kasih material Material warna Biru Wow Keren banget Material nya Objeknya bagus Setelah habis itu kalian mau simpan ini Untuk aset Kalian gampang banget Jadi kalian split dulu Untuk Kelihatan ya Ini masuk ke aset browser Nah ini Current file Jadi ini aset kalian yang baru kalian buat tadi Dan current file ini untuk blender yang ini Jadi kalian harus save dulu Jadi kalian save Kalian save dulu file nya ini File yang untuk mau dibuat aset Save Mana Save Save nya di tempat Yang kalian buat tadi Asset tutor Mana ada aset tutor Terus kalian save disini Misalnya Monyet Kayak gitu Terus save file Klik Sudah kesimpan kan teman 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 Terus Habis itu kalian tinggal klik objeknya Terus ini Klik kanan Ada objeknya ini Kalian klik kanan Terus habis itu Mark as asset Klik Tadaa Sudah Dan disini kalian juga bisa Simpan material juga Material nya juga bisa diklik kanan Dan mark as asset Jadi ini sudah masuk ke Current file Jadi sudah kesimpan ke aset library Jadi kalian save ke aset current nya Nanti misalnya kalian buka file baru Ini kalian save dulu ya Kita save Terus kalian buka file baru Oh saya mau pakai Monyet nya tadi Jadi tinggal di split Terus ini kalian Asset browser Dan Kalian klik aset current Dia bakalan buka tadi Kalian bisa terkentrop Ya gini Tadaa Material nya juga sama lagi Dan Ini gak bisa terkentrop Sama lagi Jadi sudah masuk semua aset nya Jadi satu Di dalam satu folder itu Kalian taruh Semua blend file nya disitu Terus habis itu Ini masalah aset semua Di musuhnya aset semua Jadi bisa dipakai ke semua Project kalian Dan teman teman untuk Selanjutnya Kita akan Bahas tentang cycle X Dan disini cycle nya Walaupun gak ada tulisannya cycle X Tapi ini sudah cycle X Jadi di blender 3.0 Itu sudah Diperbarui cycle nya Jadi bisa 2 sampai 8 kali lebih cepat Daripada cycle biasa Ini cycle X itu Cycle yang ke 10 Jadi 10 tahun yang cycle Jadi di program ulang cycle nya Terus habis itu Ya jadi lebih cepat Kalau misalnya kita ganti ke Render preview Pakai cycle Dia jadi lebih responsif Ini Di viewport Kan kalau biasanya Pakai cycle biasa Kurang responsif Tapi ini bisa responsif Dan juga Rendernya sekarang Sudah gak pakai tile Jadi kalau misalnya kalian Render Yang render Biasanya kan keluar Kayak kotak kecil kecil Sekarang enggak Jadi sekarang dioptimalkan Untuk GPU Untuk VGA nya Jadi bisa lebih cepat Dan disini Sample sama noise result nya Ini ada noise result Jadi ini kalau misalnya Sampai noise nya Kayak Sudah gak sudah apa noise Saya juga Belum Experiment sama noise Threshold ini Nanti mungkin saya kasih Threshold untuk noise result nya Jadi ini Intinya kalau misalnya Noise nya Sudah gak sudah apa noise Noise gitu Jadi dia langsung Selesai otomatis Jadi kalau misalnya ini Kalian kasih seri 1024 Yang ini Dia enggak bakal Render maksimum Sample nya ini Sampai noise nya Enggak kelihatan Terlalu dia sudah selesai Jadi Ini juga ada Time limit Ini untuk waktu aja Sama di noise nya Nah ini Den noise nya baru Sama open image analyzer Tapi den noise nya Lebih akurat Jadi ada fast sama akurat Ini lebih cepat Tapi kurang akurat Dan ini lebih akurat Dia lebih semut Terbiasanya Walaupun lebih lama Jadi ini Sudah otomatis Seperti yang kurat Fast nya juga Agar normal Saya belum paham yang ini juga Tapi kayaknya bagus Karena dia biasa pakai normal Oke langsung aja Kita akan coba render Dan ini seperti yang ganda Teman teman Dia render nya sekaligus Jadi ini masih Render Tapi dia sekaligus Gak ada Kayak kotak-kotak Kecil Jadi Walaupun disini Kayak ini 3 jam Tapi tinggal bakal sampai 3 jam Karena kalau misalnya Noise nya sudah Mencukupi Dia bakal foto otomatis Selesaikan Jadi disini Kalian udah bisa langsung Download Blender 3.0 Di Blender.org Langsung aja Atau Ya nanti Jadi disini Kalian langsung aja Download Blender 3.0 nya Di Blender.org Langsung aja Dan disini Kalian bisa lihat Deskripsi nya Apalagi yang diupdate Blender 3.0 nya Jadi disini Benchwork nya Ada Pasal Pavilion Dll Ini Last slide Untuk Viewport Jadi supaya nggak Ngelight Dan ini Noisenya Jadi open image organizer Dia ada Di Lebih Dipervaluin Update Jadi Perbedaannya Disini Di Di Kursi nya Perbedaannya Kelihatan Jelas banget Jadi dia lebih Bisa ngambil detail Jadi lebih bagus Dan lalu Disini ada Set Determator Jadi kalau misalnya Kalian ada Artifat 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 Gak Misalnya kurang Veritas Sekarang sudah Enggak Tadah Sudah Update Jadi sudah Lebih bagus lagi Dan ini Untuk Shadows VFX Jadi sekarang Bisa Interact Ini Ada warna Warnanya Karena dia Bisa Shadows Interact Sekarang Interaksinya Bagus Terus Subsurface Ini Dari Terlebih Sebenarnya Sebenarnya Ini Untuk Anastrophe Jadi Untuk Arah Cahaya Untuk Pengaruh Ke Suburface Lebih Detail Lebih Bagus Terus Ini As Browser Yang Baru Tadi Kalian Lihat Disini Dan Ada Di 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 Taruh Terus Ini Untuk UI User Interface Frase Atrobit Terus Ini Langsung Otomatis Gini Untuk Kalian Di Blender Jadi Di saya diurveikin untuk stripnya performansi lebih bagus lagi performansinya sama strip transform tool saya belum pernah pakai tapi ini sudah bagus mungkin akan nyoba terus yang baru lagi tapi saya tidak bisa coba ini karena bisa VR jadi bender sekarang sudah bisa pakai VR cuman belum pernah nyoba pakai VR mungkin kalau kalian punya VR bisa coba langsung bisa pakai VR sekarang jadi langsung iya bisa lainnya saja VR gak bisa lihat kontrol visual kontrol 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 bisa pada VR bagus oh ini post semua teman-teman jadi sekarang postnya eh post library nya sudah bisa lebih bagus nanti kalau misalnya kalian klik terus keser dia bisa kayak diantaranya gitu lah jadi tidak langsung pop 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 untuk post library mungkin ada atau lain nanti untuk post library klik pencil klik pencil ini untuk draw test ya kalau misalnya kalian klik pencil untuk line art ini book save jadi lebih cepat nge-save dan load ini lebih cepat jauh banget untuk save nya emang terasa banget kalau yang dulu save nya terasa remote sekarang sudah lebih cepat yang lebih cepat ya sudah sekitar aja ya jadi langsung kalian nonton aja blend arti edikanya jauh lebih bagus jika kalian suka dalam video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan like sekian terima kasih semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih